Intro Ya kita kembali di Inserfagi Dan jika kita melihat pasangan yang satu ini Termasuk pasangan favorit saya loh Dude dan juga Alisa Subandono Mereka sepertinya selalu kompak kemana-mana Jadi kalau sekalinya lagi gak bersama Pasti orang mau pertanyakan Kemana nih? Kenapa gak barengan? Betul, seperti sholat idul adha kemarin kan Sempatkan kita ada liputannya kan Dude sendiri Karena Ica harus juga si Rianra di rumah Benar, nah ini juga sekarang Pemirsa ada satu pertanyaan berangkali di luar sana Ketika melihat Dude Herlino datang ke sebuah acara Tapi tanpa Alisa Subandono Ternyata Alisa Subandono ini kan memang sangat sibuk sekali Sebagai seorang selebriti termasuk Mengurus buah hatinya sendirian Jadi kemarin sempat sakit Ya mungkin itu kali ya kecapean Kelelahan ya kabarnya sempat dia Demam dan kurang enak badan Tapi memang Dude memilih untuk Bisa melakukan pengobatan secara alami ya Pemirsa jadi gak dibawa ke dokter Kita penasaran nih kalau gak dibawa ke dokter Kira-kira obat alami versi Dude Herlino Untuk seorang Alisa Subandono ini apa? Kalau menurut aku sih sebenarnya gampang Obat alami cuma satu Apa tuh? Belanja Eh retail terapi ya? Shopping benar Shopping loh Iya gak sih pasti setuju Pemirsa Kalau belanja langsung sembuh sakitnya Ya saya kan shopping Jangan yang lain lagi ya Jangan yang lain lagi Ini kan soalnya ala Eh pemirsa nangkep gak sih? Ini kan ala Dude Herlino Bukan ala Agatot Untuk penyembuhannya Oke selengkapnya seperti apa Tapi kita doakan semoga Alisa Subandono sembuh ya Iya cepet sembuh ya Ica ya Ini dia liputannya Kesibukan luar biasa yang belakangan dilakukan Alisa Subandono Akhirnya berimbas cukup fatal Istri Dude Herlino tersebut Ternyata tak kuasa menahan kondisi fisiknya Akibat terlalu berlebihan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya Keterangan dimana Ica Sapan Alisa Subandono saat ini sedang sakit Disampaikan sendiri oleh Dude suaminya Kepada tim insert Jumat kemarin di Jakarta Menurut Dude Kelelahan yang dialami Ica istrinya Kada-kada terlalu sibuk mengurus anak seorang diri Untuk itu Dude yang tengah berada di luar rumah menjelaskan Jika dirinya ingin segera pulang Agar bisa membantu istri menjaga Muhammad Birgantara Arendra Harlino Buah cinta sematawayang mereka Saya hadir sendiri Karena istri sedang kurang sehat Kebetulan Sekarang kita gak bisa baca ya Tadi hujan Panas Tiba-tiba Kondisi tubuh Kalau lagi kurang fit ya Begitu kan Seperti rawat juga Oh enggak Ini kan cuma Cuma karena butuh istirahat saja Karena ditambah juga Ica kan sekarang Ngurus anak Ya kan Jadi Dia butuh tenaga ekstra Makanya saya harus pulang sekarang Buru-buru Untuk backup dia Untuk bisa ngurus anak Jadi berapa hari sih mas Dia kurang sehat Baru hari ini Baru hari ini Baru hari ini Sebagai suami Mengetahui istri terbaring sakit Tentu sebuah situasi yang tak menyenangkan Begitu pun bagi Duda Ia merasa kurang nyaman mengetahui Ica kurang sehat Namun sebaik-baik suami Duda pun senantiasa mengingatkan Ica Agar selalu memperhatikan kesehatannya Baik melalui proses menjaga asupan makanannya Maupun melakukan aktivitas olahraga ringan di sekitaran rumahnya Penyakit yang hanya butuh istirahat juga sembuh Ya kan Ini kan baru satu hari Ya jadi Tapi yang paling penting saya ingetin Ica Supaya Jaga kesehatan Kemudian Terutama makanan Kemudian Buah Ya Dia juga perlu Olahraga Ya kan Karena Badan Kalau kita pakai terus Ada masa dimana dia butuh istirahat gitu Nah jangan sampai sakit Nah ini karena tadi Saya melihat kayaknya Ica agak capek jadi dia disirahatnya di rumah Nah selalu mengingatkan Supaya kita semua sehat adalah Makan Yang bervariasi Vitamin perlu Air putih Jangan kurang Kemudian Disirahat juga perlu Dan juga Olahraga Dan satu lagi adalah Berpikir yang Positif Ya Jangan stres Ya maksudnya Jangan stres ya Mohon maaf Di saat Ica kurang enak badan Duda sendiri bukanlah suami yang suka kalut dalam menghadapi situasi di mana istri sedang sakit Sedapat mungkin Jika masih bisa ditangani dengan obat-obatan alami atau tradisional Duda mengaku tak perlu membawa istrinya ke dokter untuk mendapat pendanganan medis Kalau saya di awal Kalau memang Ada beberapa penyakit yang bisa kita diagnosa sendiri ya Yang kita paham badan kita seperti apa Ada Obat-obatan Bukan obat lah ya Seperti buah Atau madu Atau kurma Atau Diolesin Apa ya Yang anget-anget di punggung misalnya begitu ya Itu dulu biasanya kalau saya Ya kalau memang dalam Satu dua hari masih ada Keluhan baru boku Kalau bisa jangan ada yang sakit malah Ya kan Kalau Tapi begitulah Memang karena dekat dengan anak Tapi Kalau saya lihat sih alhamdulillah enggak ya Karena cuma butuh istirahat aja Butuh istirahat Kesibukan luar biasa yang belakangan dilakukan Alisa Subandono akhirnya berimbas cukup fatal Istri Dude Harlino tersebut ternyata tak kuasa menahan kondisi fisiknya Akibat terlalu berlebihan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya Keterangan di mana Ica Sapan Alisa Subandono saat ini sedang sakit Disampaikan sendiri oleh Dude suaminya kepada tim insert Jumat kemarin di Jakarta Menurut Dude Kelelahan yang dialami Ica istrinya Gara-gara terlalu sibuk mengurus anak seorang diri Untuk itu Dude yang tengah berada di luar rumah menjelaskan Jika dirinya ingin segera pulang Agar bisa membantu istri menjaga Muhammad Birgantara Arendra Harlino Buah cinta sematawayang mereka Saya hadir sendiri karena istri sedang kurang sehat Kebetulan Kita kan sekarang kita gak bisa baca ya Tadi hujan, panas, tiba-tiba Kondisi tubuh kalau lagi kurang fit ya begitu Seperti dirawat juga Oh enggak Ini kan cuma karena butuh istirahat saja Karena ditambah juga Ica kan sekarang ngurus anak Jadi dia butuh tenaga ekstra Makanya saya harus pulang sekarang buru-buru Untuk backup dia untuk bisa ngurus anak Itu berapa hari sih masih dia kurang sehat Baru hari ini Sebagai suami Mengetahui istri terbaring sakit Tentu sebuah situasi yang tak menyenangkan Begitupun bagi Dude Ia merasa kurang nyaman mengetahui Ica kurang sehat Namun sebaik-baik suami Dude pun senantiasa mengingatkan Ica Agar selalu memperhatikan kesehatannya Baik melalui proses menjaga asupan makanannya Maupun melakukan aktivitas olahraga ringan di sekitaran rumahnya Penyakit yang hanya butuh istirahat juga sembuh Ini kan baru satu hari Tapi yang paling penting saya ingetin Ica Supaya jaga kesehatan Kemudian Terutama makanan Kemudian Buah Dia juga perlu olahraga Karena Badan kalau kita pakai terus Ada masa di mana dia butuh istirahat Jangan sampai sakit Nah ini karena tadi saya melihat Kayaknya Ica agak capek Jadi dia istirahatnya di rumah Selalu mengingatkan Supaya kita semua sehat adalah Makan yang bervariasi Vitamin perlu Air putih jangan kurang Kemudian Istirahat juga perlu Dan juga Olahraga Dan satu lagi adalah Berpikir yang positif Jangan stres Jangan stres ya Di saat Ica Kurang enak badan Duda sendiri bukanlah suami Yang suka kalut Dalam menghadapi situasi Di mana istri sedang sakit Sedapat mungkin Jika masih bisa ditangani Dengan obat-obatan alami Atau tradisional Duda mengaku Tak perlu membawa istrinya Ke dokter Untuk mendapat pendanganan medis Kalau saya di awal Kalau memang Ada beberapa Penyakit yang bisa kita Diagnosa sendiri ya Yang kita paham Badan kita seperti apa Ada Obat-obatan Bukan obat lah ya Seperti buah Atau Madu Atau kurma Atau Diolesin Apa ya Yang anget-anget di punggung Misalnya begitu ya Itu dulu biasanya Kalau saya Kalau memang dalam Satu dua hari Masih ada Keluhan baru boku Kalau bisa jangan ada yang sakit Malah Ya kan Tapi begitu lah Memang karena dekat dengan anak Tapi Kalau saya lihat sih Alhamdulillah enggak ya Karena cuma butuh istirahat aja Butuh istirahatnya Langsung diobatin sendiri Dia tahu Gimana ngobatinnya Kadang-kadang Perempuan seperti itu Bukan sakit Tapi hanya ingin butuh perhatian Dari sang suami Jadi dikasih perhatian Langsung sembuh Selain perhatian Obatnya kasih sayang Itu dia ya Oke Mbak Mirza Dan berikutnya kali ini Kita akan melihat kasih sayang Dari seorang Ini adalah seorang perempuan Yang memang sangat luar biasa juga Kalau suaminya syuting luar kota Dia ikut juga Oke Ya kan Seorang ibu pastinya Karena dia memiliki buah hati Yang memang kadang-kadang Harus ditinggal Saat dia beraktivitas Di luar kota Siapa lagi Kalau bukan keluarga 3G ya 3G itu siapa? Gading Gisel Gemping Oh 3G Ya zaman sana udah 4G Tapi 3G mereka ya Ya mungkin yang G yang keempat On the way ya Anak yang berikutnya ya Sampai jumpa